Rumah 6x15, Surabaya Barat, full furnis lho, ayo kita lihat ya Terima kasih telah menonton Hai Millenials, ketemu lagi hari ini saya berada di rumahan Citraland The Green Lake Rumahnya ini keren banget dan barusan banget jadi di minggu ini Millenials Pertanggal 30 Januari ya jadi rumahnya ini masih kinjis-kinjis dan masih baru keras Nah untuk rumah ini dia itu sudah Millenials banget dan juga modern Dia memiliki fasad depan yang cantik, unik dan juga rumahnya ini sudah smart home lho Nah seperti apa? Mari kita lihat ya Sekarang kita berada di perumahan Citraland The Green Lake nih Dan sesuai perumahan Citraland ya selalu ada icon kudanya yang sangat ikonik ini Lalu untuk Citraland The Green Lake sendiri dia nanti memiliki danau yang kita lihat ini sebagai fasilitas utamanya Dan juga fasilitas playground untuk anak-anak kalian Dan kita sekarang akan langsung review rumahnya yang tipe Onega ini Dia luasnya 6x15 dan kita lihat row jalannya dulu ya Row jalannya ini dia 10 meter jadi bisa untuk papasan 3 mobil Dan untuk karpat di depan ini besar banget loh Millenials Nanti diklaim bisa untuk 2 mobil besar Jadi seperti Pajero dan juga Fortuner Sekarang mari kita langsung masuk aja lihat ke dalam isi rumahnya ya Untuk rumah yang cakep ini dia itu cuma dibanderol harga 1,932M dan juga sudah smart home Nah ini adalah layout dari ruang tamunya yang sangat keren sekali ya Di sini juga ada fasilitas berupa kalau kalian beli kalian bisa dapat se-furnisnya Jadi 1,932M itu kalian sudah dapat full furnis Millenial Cakep sekali ya untuk layout dari lantai satunya Ini ciri khas dari perumahan Citraland yaitu walaupun minimalis dia itu kesan nyawanya tetap dapat Nah di sini juga ada ruangan kamuflase yang ditutup dari bahan kayu sintesis Dan dipergunakan sebagai ruangan gudang atau menyimpan barang Millenials Jadi ruangan bawah tangganya itu bisa dimanfaatkan sebagai gudang Nah sekarang mari kita lihat ke toiletnya yang berada di lantai 1 Untuk di rumah ini nantinya terdapat 3 kamar kiktur dan juga 3 kamar mandi Dan desainnya ini 2 lantai split level Nanti kita lihat split levelnya juga ya Di belakang kita masih bisa mendapatkan dapur dan juga taman untuk mendapatkan udara segar Jadi tidak muluk di dalam rumahnya Kita juga masih bisa mendapatkan udara segar berkat sirkulasi udara yang baik dari halaman belakang rumahnya Ini adalah halaman belakang rumahnya yang menurut saya bisa menambah kesan homie dari rumah itu sendiri ya Nah mantap kan Masih dapat dapur dan di sana juga bisa dipargunakan sebagai tempat untuk menjemur pakaian Sekarang kita langsung lihat ke lantai 2 nya ya Millenials Untuk lantai 2 nya ini keren banget karena dibunuhkan split level Jadi nanti terdapat kamar di lantai split levelnya Dan kita juga dibantu pencahayaan dari skylightnya Jadi skylightnya ini sangat berfungsi sekali membantu pencahayaan kita di siang hari Jadi kita bisa menghemat penggunaan lampu Ya iyalah ya rumahnya aja modern minimalis dan juga smart home Masa rumahnya juga tidak dibangun secara smart Dan ini adalah kamar tidur yang terletak di lantai split levelnya Millenials Keren banget ya Untuk ukurannya ini 3x2 meter dan juga tinggi silingnya di lantai ini sekitar 4 meter Yuk sekarang kita langsung lihat ke lantai 2 nya Untuk di lantai 2 nya ini nanti terdapat juga satu ruangan untuk belajar Ataupun bisa digunakan sebagai kantor Kalau kalian yang masih WFH di rumah Rumah ini best deal banget untuk kalian Karena kalian juga bisa beli dapat dengan perabotnya full furnished Dan ini adalah toilet di lantai 2 nya Keren banget gak sih Millenials Karena kita tuh kayak dibantu ada cahaya-cahaya ilahinya gitu kesannya Dan ini adalah kamar tidur anak yang terletak di lantai 2 nya Jadi untuk kamar tidurnya memang terletak di lantai split level dan juga di lantai 2 nya ya Untuk ukurannya ini juga sama 3x2 meter dan kita juga bisa view ke area taman di bawah Jadi untuk yang kamar ini menurut saya sangat oke sekali untuk kamar tidur anak Dan ini adalah ruangan yang sangat saya tunggu-tunggu Millenials Ini adalah master bedroomnya yang desainnya itu sangat kece sekali Dan tentu saja kalau kalian belum bisa beli rumahnya Atau kalian ingin bangun sendiri Desainnya ini bisa kalian tiru ya Untuk tinggi langit-langitnya ini kurang lebih di 4-5 meteran Untuk lebarnya sendiri untuk master bedroomnya ini 6 meter Dan sisa 1,5 meternya ini dipotong menjadi sebuah kamar mandi dalam Jadi master bedroomnya sudah enak ya Punya kamar mandi dalam dan jendelanya itu besar Membantu pencahayaan bisa kalian tutup kordian Nah ini adalah ruang kerja WFN tadi ya Overall keren maksudlah rumah ini Nah Millenials untuk rumah yang satu ini keren banget ya Dia harganya itu mepet 2M di harga 1,932M Dan rumah yang kalian dapatkan ini sudah full furnished in group dengan free canopy Jadi hanya dengan 1,932M kalian sudah punya rumah cantik berukuran 6x15 ini Dengan luas bangunannya 98 meter persegi Keren banget ya Dan tunggu apa lagi kalau kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa untuk menonton video saya yang selanjutnya ya Dan ditunggu juga konten-konten selanjutnya dari channel saya Terima kasih dan see you on the next video